Bapak-Ibu Saudara Kita meneruskan Barangkali kita menutup Tema ini Perjanjian, kita tidak tahu Kalau perlu satu kali lagi nanti Perjanjian baru Kali ini kita akan bahas Kita sudah bahas kemarin Mengenai perjanjian Antara Yahweh dengan Israel Yang Diperantarai oleh Musa Tapi kita tahu bahwa Perjanjian baru itu Terusan Terusan daripada perjanjian lama tentunya Yaitu yang perjanjian Antara Yahweh dengan Israel Kita coba dulu kembali Baca Nubuat Daripada perjanjian baru ini Di dalam Jeremia Pasal 31 Ayat 31 Itu disitu ada Perjanjian Karena perjanjian lama itu Dibatalkan ya Batal karena Israel gagal Memeliharanya Dia menyembah berhala Dan juga meminta Raja Jadi Tuhan membuat Satu perjanjian baru Dengan Bangsa Israel ya Jeremia 31 Lihatlah hari-hari itu Ini saya pakai ILC ya Firman Yahweh Bahwa aku Akan mengikat Suatu perjanjian baru Dengan keluarga Israel Dan dengan keluarga Yehuda Jadi Perjanjian baru itu Sebenarnya Diutamakan Kepada bangsa Israel Karena yang Lamanya itu Yang antara Yahweh dengan Israel Itu di Perjanjian Musa Itu di Batal ya Gagal itu Karena dari pihak Israel sendiri Gagal Dia memenuhi Ya Karena itu memang Perjanjian bersarat Kemudian yang Baru ini dibuat Ya Untuk Israel juga Ya Jadi Komunitas Jadi Petrus Kalau di dalam Perjanjian baru Kita harus paham juga Itu ada Tiga Tim Yang melakukan Ministri Perjanjian baru Di dalam Kitab Perjanjian baru itu ya Ada Petrus Dan timnya Khusus Untuk bangsa Jadi dia melayankan Perjanjian baru Kepada bangsa Jauh deh Ini grupnya Petrus Ini ya Kemudian grupnya Paulus Itu Paulus Timotius Titus Lukas Sama semuanya itu Itu tim Dipakai Tuhan Untuk melayankan Perjanjian baru Yang ini Yang untuk Israel Ini dibawa Kepada bangsa-bangsa lain Ya Kemudian Johannes Dan timnya itu Adalah Ketika Gereja Juga gagal Sama ya Gereja juga Enggak memulai Perjanjian baru juga Nanti kita lihat Ya Dan grupnya Johannes ini Adalah grup Yang melayani Gereja-gereja Perjanjian baru Yang gagal Memelihara itu Yang jatuh Dan Menantang Supaya para pemenang Bangkit Dari antara Yang mau Memegang perjanjian ya Jadi Para pemenang itu Adalah Orang-orang yang Memegang Perjanjian Baru itu Nah mari kita Lihat dulu Isinya dulu Ya Atau Kita mau Melihat Ya oke lah Langsung isinya Aja lah Isi daripada Perjanjian baru itu Apa Ini di dalam Jeremiat 31 31 ini Seluruhnya ini Ada dikutip ulang Oleh Paulus Dalam Ibrani Selapan Barangkali kita Ambil aja langsung Karena ini sama Ayatnya sama ya Nah Kita ambil aja dulu Yang ini Ibrani 8 ini Karena sama kok Isinya ya Isi daripada Perjanjian Baru itu Ya Ibrani 8 ya Mari kita baca dulu Ibrani Pasal 8 Ya Ibrani 10 Juga diulang lagi Mari kita melihatnya Ayat 7 dulu Sebab sekiranya Perjanjian yang pertama Tak bercacat Tidak akan dicari lagi tempat Untuk yang kedua ya Sebab ya Menegur mereka Ketika ia berkata Sesungguhnya Akan datang waktunya Demikianlah firman Tuhan Aku Akan mengadakan Perjanjian baru Dengan kaum Israel Dan dengan kaum Jehuda Ini kutipan ya Dari Jeremiat 31 Tari ya Bukan seperti Perjanjian Yang telah kuadakan Dengan nenek moyang mereka Pada waktu Aku Memegang tangan Mereka Untuk membawa mereka Keluar dari tanah Mesir Ini alasannya nih Sebab mereka Tidak setia Kepada perjanjian Itu kata Tuhan Dan Akibatnya Aku Menolak mereka Demikianlah firman Tuhan Baik Maka inilah Perjanjian yang Kudakan dengan Kaum Israel Sesudah waktu itu Demikianlah Firman Tuhan Nah ini dia Perjanjian Isinya ada tiga Intinya ya Isinya daripada Perjanjian Baru itu Ada tiga ya Pertama Aku akan Menaruh Hukumku Dalam Akal budi mereka Dan Menuliskannya Dalam hati mereka Maka aku akan Menjadi alam mereka Dan mereka menjadi Umat Yang pertama itu Tadinya Perjanjian lama itu kan Hukum yang Loh perjanjiannya itu kan Dalam Loh batu Ditulis Ya oleh Jari Elohim sendiri Yang nulis itu ya Nah kemudian Karena gagal ya Memang Musa pun Menghancurkan itu Ketika Israel Menyembah Anak Loh betina itu Udah hancur itu Sebenarnya Disitu pun gak ketahuan Ya Maka yang Baru ini Hukum yang Tertulis Di dalam Loh batu itu Ditulis oleh Orang kudus Nanti kita melihat itu Kedalam Hati Orang yang Percaya Nah ini ya Ditulis Kedalam batin Ya Itu satu Isinya Perjanjian baru Yang kedua Dikatakan disini Semua Mereka Ayat 11 Besar Kecil Akan Mengenal Aku Maksudnya Pengenalan yang Batin ya Ya Karena disini Israel itu Pengenalannya Katakanlah Lahir Lahir Ya Semuanya juga Simbol-simbol itu ya Jarak juga ada Itu Tuhan Tidak turun Di atas Gunung Sinai Itu Israel Dibatasi Tidak boleh Mendekat Ya Jadi Ada Ada jarak Pengenalannya itu ya Walaupun Tua-tua Israel Melihat Elohim Israel Tapi Tetap ada jarak Kalau disini Perjalanan baru Karena hukumnya Ditulis dalam batin Maka Pengenalannya Batin ya Ya Mereka semuanya Besar Kecil Akan Mengenal aku Kemudian yang ketiga Isi Perjalanan baru ini ya Aku Tidak Aku akan Menaruh Belas kasihan Terhadap Kesalahan mereka Dan Tidak lagi Mengingat Dosa-dosa mereka Jadi Pengampunan dosanya itu Real Memang Tidak diingat Lain Kalau perjalanan lama Dengan Korban-korban Binatang Yang diulang-ulang itu Sebenarnya Mengingat Adanya dosa Ya Karena itu Binatang itu Darah binatang Tidak mungkin Mengampuni dosa Karena itu Simbol aja Kepada darah Pengorbanan krisis Kalau disini Perjalanan baru Itu benar-benar Tidak diingat Tidak ada lagi Dosa-dosa Jadi kalau Sudara dan saya Terikat dengan Perjalanan baru Yang kita Tidak dihitung lagi Dosanya Tidak ada lagi Ya Makanya kita Tidak lagi Namanya orang Berdosa Tidak Orang kudus Ya Umat Tuhan Orang kudus Tidak lagi Dosa sudah Diampuni Kenapa Korbannya Udah Udah Tidak diingat Tidak diingat Oke Ini tiga ya Nah Mari kita kembali dulu Kepada Bagaimana Perjanjian baru ini Dimulai Ya Karena kalau Perjanjian lama itu Wah luar biasa Keluaran 1920 itu Tuhan Turun di Gunung Sinan Aduh Suara Santakala Gementar Semua Orang-orang Diperkemahan Musa Takut Kemudian Pasal Lupa Keluaran itu Elohim Israel Menapahkan diri Bahkan Bersalaman Begitu Wah Ini ngeri ya Sepertinya Dramatis Sekali ya Cara Mengikat Perjanjian Yang lama itu Tapi yang Baru itu Itu di malam Terakhir Ketika Tuhan Yesus Mengadakan Perjamuan Nah Mari kita Perhatikan dulu ini ya Dalam Matius Pasal 26 Ini Judulnya nih Saya pakai LAI Penetapan Perjamuan Malam Ya Coba kita Baca dulu Semua aja Kita baca ya Sampai Ayat yang Ke 29 Dan Ketika mereka Sedang makan Ini Konteksnya Makannya Makan Pasca Bukan Makan Biasa Ini Bukan Makan Perjamuan Makan Biasa Malam Bukan Ini Kalau Selebi Ayat Selanjutnya Ini Sedang Mereka Pasca Jadi Dan Ketika mereka Sedang Makan Pasca Tiba-tiba Ini Yesus Mengambil Roti Mengutat Berkah Memecah Mecahkannya Lalu Memberikan Kepada Murid-muridnya Dan berkata Ambillah Makan Makanlah Inilah Tubuhku Ya Roti itu Tadi bilang Kudai 27 Sesudah itu Yang mengambil Cawan Mengucap syukur Lalu Memberikannya Kepada mereka Berkata Minumlah Kamu semua Dari Cawan ini Sebab Inilah Darahku Ya Yang Roti Tadi Dibilang Tubuh Yesus Yang Kawan Anggul Itu Dibilang Darah Inilah Darahku Darah Perjanjian Ini Ya Kan Darah-darah Biasa Ini Darah Perjanjian Ini Yang Ditumpahkan Bagi Banyak Orang Untuk Pengampunan Dosa Itu Sembilan Akan Tetapi Aku Berkatlah Kepadamu Mulai Dari Sekarang Aku Tidak Akan Minum Lagi Hasil Pokok Anggul Ini Sampai Pada Hari Aku Meminumnya Yaitu Yang Baru Bersama Sama Dengan Kamu Dalam Kerajaan Bapak Jadi Disini Dengan Tegas Yesus Menubuhatkan Tetap Tujuan Dari Perjanjian Itu Kingdom Ya Oke Jadi Kita Melihat Di malam Ini Yesus Mengadakan Dua Perayaan Yang Pertama Pasca Kenapa Karena Yesus Datang Menggenapi Hukum Taurat Dia Tidak Tidak Membatalkan Hukum Taurat Tidak Membatalkan Dalam Masi Apa Dia Menggenapi Dengan Cara Menjalankan Hukum Taurat Tapi Membuat Sesuatu Yang Baru Perjanjian Ini Yang Kedua Perayaan Yang Kedua Yang Pertama Perayaan Pasca Yesus Menggenapi Yang Kedua Perjanjian Baru Itu Dia Memulai Sesuatu Yang Baru Caranya Bagaimana Roti Simbol Tubuh Yesus Kemudian Serahkan Makan Kawan Minum Itulah Dia Darah Yesus Darah Perjanjian Karena Perjanjian Disahkannya Oleh Darah Musa Juga Begitu Darah Bina Atang Lalu Musa Itu Percikir Kepada Umat Inilah Darah Perjanjian Perjanjian Selalu Disahkannya Dengan Darah Kalau Dalam Perjanjian Baru Itulah Darah Yesus Jadi Disini Dalam Malam Terakhir Yesus Mengadakan Perjanjian Dengan Murid Murid Dan Juga Nanti Dengan Seluruh Orang Yang Percaya Nah Menterainya Apa Kalau Kita Lihat Di Ephesus Istilah Menterai Itu Arabon Itu Panjer DP Menterainya Roh Kalau Saya Lihat Ephesus 1 Jadi Kalau Orang Percaya Yesus Terikat Lagi Dengan Suatu Perjanjian Yang Disahkan Darah Yesus Dimeteraikan Oleh Roh Tapi Rohnya DP Enggak Roh Dalam Arti Sepenuhnya Kita Mendapat Roh Sebagian Belum Kepenuhan Nah Ini Jarang Orang Paham Ini Mengenai Perjanjian Baru Ini Sehingga Akibat Pelanggaran Perjanjian Perjanjian Baru Sudah Dilanggar Oleh Gereja Nanti Kita Lihat Apa Orang Gereja Ini Sudah Menyembah Berhala Ya Nanti Kita Lihat Sebentar Di Poin Yang Ketiga Ini Tapi Saya Menekankan Dululah Perjanjian Baru Itu Bersifat Bakini Ya Hukum Taurat Yang Dalam Kelobatu Udah Perjanjian Baru Ditulis Iya kan Tadi kan Ibrahim 8 Aku akan Menuliskan Hukumku Dalam Bakin Makanya Tidak Boleh Hukum Taurat Diterapkan Kepada Umat Perjanjian Baru Tidak Boleh Sebab Hukum Taurat Ditulis Dulu Dalam Bakin Ditaftirkan Dulu Baru Artinya Apa Contohnya Ini kan Dalam dunia Kristian Karena dia udah Jatuh Udah Kacau Itu Saya bilang Hukum Perpuluhan Menterapkan Tidak Boleh Itu Pelanggaran Tidak Perjanjian Ngawur Ini Perjanjian Untuk Orang Yahudi Kok Diterapkan Kesini Buah Sulung Waduh Pokoknya Yang Duit Lihat dulu Ya Sudah Hukum Rajam Kenapa Hukum Rajam Tidak Diterapkan Karena Hukum Rajam Itu Kalau Ngeri Juga Anak Kalau Tidak Bisa Diajar Orang Tuanya Diterapkan Kalau Anak Pendeta Diterapkan Repot Tidak Diterapkan Diterapkan Dunia Kristianan Dunia Kristianan Itu Kacau Yang Enak Yang UUD Yang Diterapkan Perhatikan Yesus Ditantang Menurut Hukum Rajam Perempuan Berginah Di Doan Seberapa Ya Kasus Ada Perempuan Berginah Kedapatan Orang Parisi Altaurat Mengejebak Yesus Dia Ingin Menjebak Yesus Tantang Taurat Atau Tidak Gitu Menurut Taurat Benar Orang Yang Berbuat Gina Kedapatan Mesti Derajam Tanya Sama Yesus Bagaimana Rabi Menurutmu Musa Suruh Ini Perempuan Mesti Dirajam Ini Tapi Yesus Nunduk Nulis Di Tanah Itu Ibrani Persalahan Yesus Sudah Menulis Hukum Rajam Kedalam Tanah Bakin Manusia Tanah Gebu Simbol Manusia Tulis Orang Jauh Di Pastanya Dimana Ini Baru Yesus Artikan Siapa Yang tidak Berdosa Dia Yang Yang Parah Pertama Itu Artinya Itu Hukum Hukum Rajam Yang Ditulis Di Dalam Bakin Orang Pertaya Siapa Yang Gak Berdosa Ayo Rajam Iya Gak Ada Mundur Itu Artinya Kemudian Yesus Bilang Aku Mengampuni Kau Aku Merajam Kau Juga Tapi Jangan Membuat Besalah Itu Maklanya Perbuluhan Itu Harus Curi Jangan Main Ngomong Aja Ngoceh Aja Terus Mencat Duit Lagi Ngancam Ngancam Lagi Dari Malekit Pasal Tiga Umat Tuhan Jangan Curi Uang Tuhan Yang Curi Uang Tuhan Siapa Yang Curi Uang Itu Siapa Yang Ngajar Perbuluhan Atau Yang Umat Tuhan Kalau Menurut saya Ngajar Perbuluhan Itu Yang Curi Dia Mainkan Ayat Supaya Mencuri Uang Dari Jemaat Pencuri Pengajar Perbuluhan Itu Kenapa Mencuri Karena Dia Tidak Taksirkan Hukum Taurat Ini Hukum Meroh Ini Kalau Perjanjian Baru Ini Tulis Dulu Nah Ditulislah Dulu Ya Maka Dalam Perjanjian Baru Kita Melihat Perbuluhan Itu Orang Sama Sebuah Sulung Saya Sudah Pernah Nulis Itu Kalau 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 Mau Ada Di Facebook Tulisan Jadi Hukum Taurat Makanya Isi Perjanjian Ini Banyak Orang Tidak Tau Tidak Tau Perjanjian Baru Itu Batin Nia Batin Nia Hukum Perbuluhan Tulis Dulu Dalam Batin Hukum Rajang Tulis Dulu Nanti Hari-hari Raya Semuanya Tulis Dulu Nanti Baru Taksirkan Artinya Apa Dalam Roh Kalau Ibadah Misalnya Dalam Perjanjian Lama Di gedung Di Kalau Disini Ibadah Bukan Di gunung Ini Gunung Itu Tapi Dalam Roh Dan Kebenaran Jadi Oke lah Sekarang Kita Masuk Poin Terakhir Yang Paling Penting Menurut Saya Pelanggaran Perjanjian Baru Perjanjian Lama Dilanggar Oleh Orang Israel Perjanjian Baru Dilanggar Oleh Gereja Bagaimana Gereja Melanggarnya Ini Dia Ada Di Wahyu Pasal Dua Ini Sekarang Sudah Sering Saya Ngomong Sudah Sudah Dipaca Lagi Di Dalam Wahyu Pasal Dua Dan Pasal Tiga Itu Jelas Ada Tiga Pengajaran Yang Membuat Umat Tuhan Nyembah Berhala Berginah Dengan Melanggar Perjanjian Itu Ajaran Nijabel Bilian Nikolaus Sebelumnya Dalam Kisah Pasal 20 Paulus Paulus Bila Seri Galaganas Akan Masuk Ketengah Tengah Samu Tengah Tengah Gereja Dalam Konteks Gereja Di Ephesus Tapi Seri Galaganas Tidak Masuk Hanya Di Gereja Ephesus Semua Gereja Sudah Masuk Gereja Yang Disimpulkan Itu Yang Mewakili Representatif Dari Seluruh Gereja Dunia Kristina Sudah Masukkan Paulus Dari Antara Kamu Para Pernatua Kamu Akan Ada Beberapa Dengan Jalan Palsu Itu Yang Palsu Perpuluhan Buah Sulung Yang Palsu Mirip Dengan Yang Asli Perpuluhan Ada Tapi Disini Orang Disini Duit Buah Sulung Ada Disini Orang First Root Membuah Sulung Pilihan Tuhan Pemenang Kalau disini Hasil Tani Oke Dari Kamu Ajaran Palsu Menarik Murid Murid Tadinya Murid Murid Di gereja Ini Mengikuti Roh Kudus Karena Dalam Kisah Rasul Ada 70 Isilah Roh Kudus Bicara Roh Kudus Memimpin Roh Kudus Memisikan Roh Kudus Melarang Ada 70 Kali Roh Kudus Memimpin Gereja Ditarik oleh Pemimpin Ini Dengan Ajaran Tarsu Kepada Diri Mereka Sendiri Jadi Dari Dipimpin Roh Kudus Sekarang Dipimpin oleh Pemimpin Ini Bahkan Ada Aliran Gereja Sesuai Nama Pemimpin Calvinist Lutheran Wesleyan Menonite Simon Menon Akibatnya Gereja Petah Menjadi Ribuan Denominasi Ribuan Denominasi Ini Inilah Termasukan Tiga Ajaran Nikolaus Nikolaus Menaklukan Niko Menaklukan Laus Menaklukan Kemudian Ijabel Ijabel Merampas Otoritas Para Pemimpin Merampas Otoritas Yesus Dia bilang Saya lah Yang ini Saya Kau harus Menghormasian Penundukan Diri Termasuk Itu Ijabel Ajarannya Yang Dipalsukan Tudung Rohani Kemudian Bileam Ini Dagang Luar Biasa Ini Datang Ada Pemimpin Dagang Firman Tuhan Didagangin Sampai Ada Seorang Yang Tanpa Malu Kalau Anda Makan Di Restoran Kan Bayar Kalau Denger Kotbah Firman Tuhan Ya Bayar Jual Firman Jual Jual Bukulah Jual Semua Dijual Dagang Bileam Nah Ini Umat Tuhan Akhirnya Dia Fokus Kepada Perjanjian Yang Bacinia Dunia Kekrisenan Penuh Dengan Hal Yang Jasmani Karena Apa Yang Dalam Dunia Surah 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 15 Apis 7 Apa Dalam Dunia Inginan Daging Inginan Masa Gangkuan Hidup Itu Dia Dunia Kekrisenan Penuh Dengan Inginan Masa Inginan Hidup Gangkuan Hidup Ya Inginan Daging Jadi Lahir Ya Siapa Yang Diberkati Dalam Dunia Kekrisenan Kalau Diberkati Dalam Dunia Kekrisenan Engkau Kayak Jangan Miskin Susah Engkau Mesti Kaya Walau Engkau 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 Pelayan Tuhan Jemaat Mesti Banyak Engkau Mesti Bisa Narik Banyak Orang Itu Diberkati Gedung Mesti Analah Kalau Montrak Kanan Montrak Sini Kurang Diberkati Kemudian Engkau 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 Mesti Baik Baik Engkau 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 Banyak Masalah Kurang Diberkati Ya Kalau Sakit Kurang Diberkati Komisi Sehat Sukses Jadi Jasmani Itulah Pelanggaran Terhadap Perjanjian Baru Itulah Yang Terjadi Dalam Dunia Kekris Menyembak Berhala Namanya Berhala Anak Apa Namon Berhalanya Materi Kalau orang Israel Berhalanya Anak Lombu Mas Kalau disini Gereja Ya Mamon Sudah Raku Tapi Para Pemenang Juara Panggil Kesimpulannya Sekarang Saya Yakin Memang Harus Umat Pemenang Pasti Dia Memelihara Perjanjian Baru Umat Pemenang Pasti Fokus Kepada Yang Batin Ibadahnya Ibadah Dalam Roh Hidupnya Dipipin Roh Ya Semuanya Dalam Batin Ya Gak Ada Melayani Dia Sesuai Pipin Roh Gak Dagang Gak Gak Macam Yang Dunia Kekris Senang Kerjain Ini Umat Pilihan Duhan Memelihara Perjanjian Saya Gak Tahu Besok Ini Apa Perlu Dilanjutan Atau Tidak Ayo Berjutan Simpulannya Saudara Dan saya Sebagai Umat Pilihan Tuhan Pasti Memelihara Perjanjian Baru Yang Bersifat Batin Ya Berjutan Aleluya Amen Amin selamat menikmati